Pemirsa Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri peringatan Haul Mbah Nur Durya bin Sayyid yang ke-35 di area pemakamannya pada minggu 4 Desember. Acara Haul Mbah Nur Durya bin Sayyid dihadiri ribuan jamaah dari Tegal, Berebes, Pemalang, Purokerto, dan juga para ulama serta habai. Pemirsa Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri peringatan Haul Mbah Nur Durya bin Sayyid yang ke-35 di area pemakamannya pada minggu 4 Desember 2022. Acara Haul Mbah Nur Durya bin Sayyid dihadiri ribuan jamaah dari Tegal, Berebes, Pemalang, Purokerto, dan juga para ulama serta habai. Ahmad Muzani yang juga menjabat Sekjen Partai Gerindra ini menyampaikan rasa syukur karena telah hadir di tengah-tengah ribuan jamaah yang menghadiri Haul Mbah Nur Durya bin Sayyid. Ahmad Muzani mengatakan sosok Mbah Nur Durya bin Sayyid patut menjadi teladan bagi setiap pemimpin bangsa. Keteladanan dan pengabdiannya untuk umat Islam begitu ikhlas dilakukan tanpa ada pamri. Ketulusan Mbah Nur Durya bin Sayyid dalam pengorbanan untuk bangsa dan negara juga sangat patut dicontoh. Ahmad Muzani menilai dalam pembangunan bangsa yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan dan kesatuan. Kegotong royongan menurut Ahmad Muzani adalah kunci agar rakyat Indonesia bisa hidup damai dan sejahtera. Itu sebabnya pada momen Haul Mbah Nur Durya bin Sayyid ini menjadi penting agar para pemimpin bangsa tetap memprioritaskan rakyat. Meskipun saat ini Indonesia sedang dalam proses dinamika pembahasan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Turut tadi dalam acara ini Bupati Pemalang Bungti Agung Wibowo, kemudian sejumlah anggota DPRD Provinsi Gerindra Jawa Tengah, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jawa Tengah, serta pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Tegal dan Pemalang. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Tim Liputan Tim Lipan Terima kasih.